Yes, we're back again on Entertainment News. Jika kita menyebut salah satu bentuk pertunjukan komedia yang lagi populer banget nih sekarang yaitu stand-up komedian. Maka nama Panji Pragiwaksono pasti yang terlintas di benak kita semua. Yes, dan kali ini Panji akan bercerita gimana sih awal perjalanannya menjadi komik. Dan sejak kapan ia merasa dirinya lucu dan bisa ngelawak? Saya sih sadar bahwa saya seneng ngelawak tuh waktu saya SMP. Saya pikir emang mungkin ada bakat juga. Tapi juga karena emang saya seneng sih. Lama-lama juga saya ngeliat temen-temen saya yang lucu ikut membantu saya jadi lebih lucu lagi. Kalau di stand-up komedi memang saya bercita-cita. Dulu saya pernah ngeliat Robin Williams live in Broadway. Terus pengen nonton di Youtube Chris Rock. Kemudian memantapkan untuk pengen jadi stand-up komedian. Terus udah mulai nyoba deh tahun 2010, tahun 2011 stand-up komedinya. Trendnya melintap di Malaysia. Udah deh keterusan. Saya lucu hahaha enggak terlalu. Tapi saya lucu lutuna. Ih lutuna gitu kalau saya itu. Oh banyak pengalaman seperti itu. Karena memang stand-up komedi itu susah. Pertama karena kita sendirian sih basic. Kalau misal berdua atau bertiga masih enggak lucu. Temen masih bisa ngetawain dan segala macem. Ini sendirian gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Saya pernah ngelawak enggak lucu. 30 menit enggak lucu. Di depan ratusan orang. Saya pernah ngelawak di depan hampir sejubu orang. Cuman lima menit. Tapi karena enggak lucu rasanya lama banget tuh. Jadi ada aja pengalaman seperti itu. Itu resiko menjadi stand-up komedian. Saya kebanyakan dari bacaan dan terutama dari obrolan. Kalau film, kebanyakan film dokumenter yang ngasih saya. Yang menginspirasi saya untuk menulis materi. Kayak terakhir ada film dokumenter judulnya Waiting for Superman tentang pendidikan di Amerika Serikat. Saya langsung kepikiran tentang pendidikan di Indonesia. Terus banyak nulis materi tentang pendidikan. Biasanya ketika ngelak sesuatu idenya muncul. Tapi harus diolah dalam bentuk tulisan. Stand-up komedian itu hampir semuanya nulis materinya. Jadi ketika kepikiran ditulis dulu. Kemudian ditulis sebagaimana dia bisa diantarkan dengan lucu. Abis itu dilatih dulu. Baru dia bisa jadi sebuah job yang solid. Stand-up komedian luar negeri terfavorit saya adalah Chris Rock. Stand-up komedian Indonesia terfavorit saya banyak. Tapi untuk saat ini saya mau bilang Arief Didu. Orang umumnya Indonesia nggak kenal dia. Tapi Arief Didu adalah salah satu stand-up komedian paling lucu. Paling original yang pernah saya lihat. Secara teori. Secara teori. Kalau misalkan kita punya 10 materi. Lempar yang pertama nggak lucu. Langsung secepat mungkin geser yang kedua. Yang kedua nggak lucu. Terus geser ketiga. Terus aja pokoknya kalau nggak lucu. Jangan dilama-lamain. Jangan dipaksain. Terus jangan komplain di atas panggung. Ah penontonnya nggak ngerti nih. Malah parah keadaan gitu. Tapi itu teorinya. Kenyataannya kadang-kadang karena kita panik. Terus kita jadi boro-boro mau geser ke materi selanjutnya. Kepikiran pun nggak. Jadi memang jam terbang itu cukup membantu sih. Susah banget nggak sih jadi seorang stand-up komedian tuh. Karena dibutuhkan nyali yang besar. Harus pintar. Harus smart. Kemudian juga nekat juga. Ya kan. Seorang pelawak juga tentunya harus punya wawasan yang luas ya. Bener. Tadi kata Mas Panji bilang. Dia itu juga banyak ngobrol sama orang. Karena itu sebenarnya bahan-bahan untuk menjadikan satu hal bisa lucu. Jadi lucu. Dan lucunya juga nggak maksanya kan. Lucu-lucunya emang keadaan sekitar emang sedang terjadi saat ini. Iya. Dan lucu buat diri sendiri kan kadang-kadang nggak lucu buat orang lain ya. Bener. Itu dia sifatnya stand-up komedian juga harus menghibur audiensnya. Gitu. Dan susahnya lagi kenapa? Karena stand-up komedian itu monolog. Kan sendiri gitu. Iya bener. Aku pernah luas stand-up komedian di depan 80 ribu orang. Terus? Wuh semuanya nggak ada yang ketawa. I knew it BMN. I know you so well. Just because you are one of my victims. Yeah.